Intro Kita lanjutkan dialog di Gutmoni, Jakarta Pemirsa kita masih terhubung dengan pakar tindak pidana pencucian uang Yanti Garnasi dan juga PLT Juru Bicara KPK, Ali Fikri Pak Ali, bagaimana menjelaskan atau mungkin sebagai penyidikan awal dari KPK, kenapa kemudian ada yang disebut dengan banggaransi dalam kasus tersebut? Ya, Maaf, Peti, jadi sebelum kesana juga ya Ya, benar apa yang disampaikan tadi yang disampaikan oleh Bu Yanti tentu kami nanti akan terus melakukan pendalaman ya bagaimana kemudian yang melatar belakangi sehingga muncul dari adanya banggaransi ini, begitu ya Tapi ingin juga kami sampaikan juga ya, Maaf, Peti terkait ini tentu bahwa merujuk pada pernyataan dari Pak Isten kemarin di beberapa media bahwa ada niat baik dari pihak AKP agar ada pemasukan setakat negara tetapi tentu niat baik ini juga harus ditarungi dengan aturan yang ada gitu, penghutan, sekali lagi penghutan oleh kementerian gitu tentu harus ada aturan yang ada jika kemudian itu tidak ada maka saya tidak ingin katakan bahwa ini penghutan liar ya tetapi faktanya adalah tidak ada aturan yang mengatur itu yang kedua tentu kalau kita berbicara PNBC harus ada hitungan yang pasti berapa kemudian para eksportir yang telah melakukan ekspor jadi ini pelaksanaan ekspornya sudah dilakukan Pak Peti sudah dilakukan pelaksanaan ekspornya tetapi kemudian kalau kemudian kita mengikuti verti dari KKP ada perhitungan PNBC yang belum selesai ini kan saya kira ada banyak potensi di sana kalau kemudian belum dihitung PNBC-nya tetapi sudah melakukan pengetoran dalam bentuk bank garansi yang diperima oleh KKP sekalipun yang menerima adalah tadi Kepala Balai Karantina di Jakarta 1, Soekarno, Hatta tetapi tentu atas perintah dari Menteri EP gitu ya nah kemudian yang kedua bahwa tentu menjadi dasar sekali lagi benar yang disampaikan oleh PNBC ketika menambil kumutan tadi itu ada dasar yang pasti ada peraturan pemerintah pasal nomor 75 tahun 2015 benar bahwa ada PNBC yang tidak diambil kumutan oleh pihak KKP tapi pertanyaan-pertanyaannya adalah apakah itu bisa digunakan untuk mengatur kumutan untuk ekspor lobster saya kira tidak gitu karena memang tidak ada aturan itu gitu tetapi kemudian yang menarik justru kenapa dibuat bank garansi yang kemudian itu ada potensi bagian dari konstruksi besar perkara ini kalau kita merujuk kepada PT. ATK ya yang kemudian ternyata fakta-fakta yang ada dari proses persidangan pun sudah ada saya kira itu kemudian disana ada pihak-pihak yang sangat banyak berkepentingan terhadap PT. ATK bahkan kemudian ada kepentingan dari Menteri EP itu sendiri yang masuk orang-orang yang menjadi pengurus PT. ATK dimana seluruh para eksportir dan akutip diwajibkan untuk mengirim eksportasi melalui satu perusahaan ini dan harganya pun sudah sangat jauh berbeda katakanlah ada markup tadi itu dan kemudian hasil dari selisih harga ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu di kemudian pelautan dan perikanan untuk kepentingan pribadi gitu nah yang saat ini akhirnya kemudian kami juga sudah melakukan permintaan tidak hanya uang 52,3 miliar ada aset 37,6 miliar dari berbagai macam baik itu barang mewah kemudian ada rumah, ada perhiasan, ada mobil dan lain-lain nilainya 37,6 miliar dari uang-uang yang tertumpul dari para eksportir nah ini rangkaian ini harus ditarik jadi lurus bahwa kemudian bank garansi ini pun kami menduga ini adalah bagian dari satu tadi rangkaian besar dari perizinan kemudian pengiriman yang satu pintu melalui PT. ATK kemudian ada bank garansi yang dikumpulkan oleh para eksportir atas perintah dari Menteri Kelautan gitu nah ya oleh karena itu tentu pembuktian terkait dengan ini sesungguhnya nanti akan kami berikan di depan proses pengadilan tidak di depan majlis hakim tidak di depan korupsi tetapi tidaknya dari bukti-bukti awal yang telah kami miliki ini baik itu keterangan saksi, dokumen maupun kepentingan penduduk bahwa ini ada keterkaitan satu bagian konstruksi yang utuh dari proses perizinan, pengiriman sampai kemudian ada bank garansi yang sejauh ini juga akhirnya tidak jelas posisi dari uang 52,3 miliar tersebut sekali lagi saya tidak ingin mengatakan bahwa ini adalah pengurusan liar Pak Peti, tapi faktanya tidak ada aturan yang mengharuskan kemudian para ekspor ini menyerahkan, menyetorkan bank garansi yang akhirnya kemudian dicita oleh Pak Ali bagaimana kemudian dengan penjelasan terkait dengan 40 eksportir sejauh ini penyidikan dari KPK apakah sudah mengetahui siapa saja yang kemudian memberikan uang atau masuk dalam 52 miliar ini? iya, tentu berikutnya akan dikonfirmasi ya kepada para saizakti termasuk para eksportir yang telah menyetorkan bank garansi tidaknya sudah ada satu yang kemudian sekarang dalam proses persidangan yang didakwa sebagai pemberi swap dan kemudian nanti kita lihat di persidangan yang sekarang masih berjalan tetapi fakta-fakta yang sudah kami dapatkan dalam proses persidangan itu memang benar mengarah kepada kemudian ada satu bagian yang butuh keharusan para eksportir ini dengan sadar kemudian dan tahu untuk mendapatkan izin ekspor itu salah satunya adalah melalui satu perusahaan APK dan kemudian menyebabkan bank garansi yang kemudian uang itu terkumpul di Kementerian Kelautan dan Perikanan tadi begitu oke baik Bu Yanti, mendengar penjelasan dari Pak Ali terkait dengan proses penyidikan dari KPK sejauh ini sudah sampai di mana kemudian juga terkait tadi ada soal 40 eksportir yang juga sempat Anda sebutkan atau singgung tadi di awal kemudian juga terkait dengan kenapa sampai ada bank garansi di dalam proses penyidikan tersebut bagaimana kemudian pandangan Anda Bu Yanti sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh KPK kemudian mungkin ada hal yang benar-benar harus diperhatikan di dalam kasus ini ya betul tadi pertanyaan yang terakhir bagus sekali apa yang benar-benar harus diperhatikan memang kita kan sedang ada sedang ditelusuri ya dan ini sesuatu yang baru bahwa ternyata dan saya juga gak tahu kok tiba-tiba setelah beberapa waktu yang lalu menyita yang lain tiba-tiba muncul pengembangan menyita 52 miliar sekian itu jadi ini juga saya bertanya ke Pak Ali kenapa sih harus disita Pak kenapa tidak biar aja tetap di bank tersebut tetapi di freeze saya melihat kok gak bagus juga ya membawa 52 miliar secara physically gitu ya maksudnya apa ya saya gak tahu juga memang untuk pemberitaan ya bagus tetapi untuk safety itu saya berpikir bahwa sekarang ini dengan adanya penyitaan-penyitaan yang lebih modern itu sebetulnya tidak perlu dipindah-pindahkan kalau ada sejumlah uang yang bisa ditagihkan di bank kalau ini kan begitu ya uang yang disetor mereka yang nanti bisa ditagihkan kepada dalam hal ini negara kalau nanti terbukti adalah melalui KPK tapi sebetulnya bisa jadi nanti saja kalau dirampas baru dengan perintah pengadilan itu dicairkan kembalikan negara itu juga satu pemikiran Pak Ali supaya tidak terlalu take time dan terlalu repot gitu ya memindah-mindahkan untuk apa apakah ini juga bentuk ketidakpercayaan kepada bank kalau itu tetap di bank itu saja tetapi penguasaannya adalah penguasaan penyidik nanti pindah penguasaan penuntut umum kemudian hakim gitu itu juga mungkin satu pemikiran sebaiknya begitu kalau TPPU sama sekali tidak boleh dipindahkan dari bank-bank itu sudah ada aturannya dengan sangat jelas nah yang paling penting juga PPATK PPATK dan OJK itu harus mengembangkan know your customers-nya jadi siapa yang akan membuat bank garansi seperti ini kalau seandainya nanti ini terbukti bahwa itu modus gitu ya saya membayangkan kalau itu modus ngapain juga dalam hal ini kalau memang aturan-aturannya tidak memungkinkan ada policy peraturan menteri yang ada bank garantinya yang merupakan BNPB BNPB yang mana BNPB itu hanya empat hanya empat hal yang sudah sangat diketahui peraturan undang-undang nomor tahun 19 2018 itu kan sudah ada hanya itu-itu saja sumber daya alam, pelayanan publik kemudian dua hal lagi itu kan sudah mesin didalami oleh KPK nanti kita harus lihat juga bagaimana perusahaan ekspedisinya ya Pak Ali perusahaan ekspedisinya itu bagaimana adakah markup sehingga nanti menunjukkan apakah memang dalam bank garanti sebenarnya kan tidak setinggi itu apakah pantas 50 sekian miliar untuk berapa perusahaan eksportir ini karena itu nanti sebetulnya nanti harus didalami ketika awalnya membuat perjanjian adanya bank garanti dengan para eksportir itu apakah ini nanti memang betul akan BNPB dan akan kembali ke negara sebagai penerimaan bukan pajak ataukah memang itu nanti untuk mereka-mereka ini untuk menteri dan sebagainya jadi hal-hal ini yang harus didalami karena kalau ini sampai menjadi modus berarti memang kita harus bersama-sama mengamankan semuanya lembaga-lembaga keuangan jangan sampai digunakan sebagai sarana untuk mempermudah untuk menciptakan modus-modus baru sehingga mereka lebih aman ketika nanti menerima ketika menanti mereka menerima bagiannya dari korupsi ini ini hanya sebagian kecil saja dari mungkin dari eksportir yang lain belum lagi kan apakah eksportir ini memang memang semua ini melawan hukum dalam artian tidak menggunakan proses-proses tender yang baik kenapa? kenapa kok hanya melalui bandara-bandara itu karantina-karantina itu nah ini penting juga jadi tugasnya banyak sekali ekspedisi perusahaannya juga harus dilihat kemudian perusahaan eksportirnya itu juga itu apakah memang langsung ataukah memang ada anak perusahaan lain jadi hal-hal seperti ini mungkin dalam konteks akademik ini mungkin sudah merupakan sebagai apa ya sophisticated crimes ataukah karena sophisticated dalam artian rumit ya dalam artian dalam artian perlu apa modus yang rumit dan merupakan modus yang sedemikian rupa sehingga inikah jawabannya dari KPK sehingga baru sekarang KPK mengetahui bahwa ternyata ada bank guarantee yang sejumlahnya 50 sejumlahnya 50 miliar lebih itu dan kemudian dari itu kita akan lihat juga dari jumlah itu itu tadi yang saya tanyakan kepada KPK bukankah lebih gampang kalau itu di freeze aja dibekukan saja di sana tetapi Bu Yenti kita berikan kesempatan kepada Pak Ali waktu yang terbatas Bu Yenti penjelasan secara pencegahan ini butuh ditunjukkan gitu bahwa uang 52 miliar gitu Pak Ali tolong Pak Ali silahkan saya berikan kesempatan untuk menjawab atau mungkin menjelaskan kenapa kemudian uang tersebut harus disita bukannya malah ditaruh saja gitu atau disimpan saja di bank tersebut baik, baik, baik Mbak Betit terima kasih Mbak Yenti jadi Bu Yenti jadi begini saya kira ini sekali lagi bahwa ini adalah tadi bank guarantee dari 40 lebih perusahaan yang kemudian dalam penguasaan Kepala Balai Karantina Satu Jakarta oleh karena itu tentu yang diperlukan atau yang dibutuhkan dalam proses penyidikan ini adalah ada sejumlah uang dalam bentuk tunai yang menjadi barang bukti di dalam perkara ini dari hasil satu rangkaian tadi sekali lagi dari mulai perizinan sampai kemudian modus-modus pengiriman di dalam proses ekspor tadi dan sampai kemudian ada penyetoran bank guarantee istilahnya tadi itu ya oleh karena itu kemudian dari bank guarantee yang dalam penguasaan dari Kepala Balai Karantina tadi itu dicairkan dalam bentuk case sebagai barang bukti dalam perkara ini yang akan dikonfirmasi tentu secara dokumen juga sudah dilakukan penyitaan kalau kemudian dilakukan pembekuan misalnya ini hanya persoalan teknis sesungguhnya kalau kemudian ke depan akan lebih memudahkan di dalam proses eksekusi misalnya gitu nah kemudian yang penting justru saya ingin sampaikan bahwa dugaan kuat para eksportir ini ketika mendapatkan izin ini ada swap di dalamnya satu perkara yang sedang didangkan sekali lagi atas nama terdakwa Pak Suharji itu adalah salah satu contoh kemudian kenapa ketika ingin mendapatkan izin ekspor tadi dengan memberikan sejumlah uang gitu kalau kemudian di dalam proses pemberian izin lebih dari 40 perusahaan tersebut melalui mekanisme dan proses-proses yang sesuai dengan aturan yang ada tentu tidak perlu kemudian ada pemberian sejumlah uang kepada kementerian atau tidak menteri di apa kementerian kelautan dan perikanan ini saya kira beberapa fakta yang akan terus dijalami lebih lanjut sebagai satu rangkaian yang pada ujungnya ada disemukan ada penyetoran bank garansi tadi kepada kepala balai karantina begitu Mbak Kevin Baik Pak Ali Bu Yenti terakhir saya minta costing statement dari Anda apa yang kemudian harus dilakukan ke depannya kemudian siapa saja mungkin yang harus diperiksa mungkin ada masukan dari Anda sendiri Bu Yenti Bu Yenti suaranya mungkin masih di mute ya sorry silahkan Bu Yenti untuk kita terbatas singkat saja Bu ya ya ini kan karena sesuatu yang baru sehingga juga baru kenapa baru diketahui oleh KPK ini kan mungkin awalnya tidak ketahuan ini kan menjadi satu pelajaran bagi kita bagi pendagang hukum apakah walaupun sudah mereka mengatakan bahwa nanti kita lihat pengadilan oke bayar aja pengadilan tetapi kan KPK harus bekerja betul bahwa apakah ini apakah ini bentuk suap suap sebelumnya ya Pak suap itu suap yang bentuknya adalah nanti dicairkannya gitu ya supaya tidak ketahuan atau kan memang memang ada dasar hukum sehingga mereka boleh bikin bank guarantee oleh oleh kementerian yang perlu diperiksa adalah ya pasti perusahaan-perusahaan eksportir itu harus diperiksa semua termasuk yang perafiliasinya jangan hanya di situ karena tahun 2018 kita sudah ada perpres tentang beneficial ownership ya Pak Pak Ali Fikri itu juga tolong dimanfaatkan gitu jangan sampai nanti hanya perusahaan itu tetapi sebetulnya perusahaan itu namanya siapa tetapi pemilik sesungguhnya adalah bukan itu jadi semua itu kenapa banyak peraturan-peraturan itu untuk mengejar mengejar modus-modus yang dikembangkan oleh mereka yang kadang-kadang memang tidak terkirakan apa percepatan modus-modus itu kemudian perbankannya juga harus diperiksa kemudian pengawas perbankan OJK coba ditanyakan bagaimana ini menghadapi misalnya bank menjadi sarana modus untuk korupsi jadi semuanya kalau berkaitan dengan di kementerian dan kementerian ya kita lihat saja baik kami sudah dapat poinnya ada sejumlah pihak seperti itu yang kemudian menjadi masukan Anda yang harus diperiksa oleh KPK terima kasih Bu Yenti dan juga Pak Ali sudah bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta sehat selalu Bu Yenti dan juga Pak Ali terima kasih Terima kasih